hai 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 kalau dimakan oke ini mulai mulai dalem mulai malam mulai lapor hai 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 temennya temen gua nih serius nih teman-teman gua mau diri Pak serius temennya temen gua jadi ada sebuah cerita temen-temen yang menunggu ini perempuan doi mau bunuh diri Pak Pak problemanya sebenarnya dibilang simpel sehingga tapi intinya simpel intinya di jahatin cowok menurut Bapak gimana ngomong-ngomong gimana menurut bapak ngomong-ngomong secara Hai minta ngobrol secara Hai tanggapan aja dulu tanggapan gimana dijatuhin cowok ada banyak cowok ada banyak Pak diputusin putusin Hai dihamilin dihamilin Hai banyak dua-duanya seriusan berat itu serius ya pertama-tama cowoknya bajingan cowoknya bajingan itu anaknya si Pak RT jangan keras-keras ya tapi serius tapi serius ya tapi serius ya ini beneran ditinggalin diputusin eh udah gitu hamil pula pak lanciwnya masih muda pak kepala dua belum kepala tiga memang menurut lo pertama-tama yang harus ditegaskan adalah pembunuh dirimu tidak menyelesaikan masalah oke yang anda menambah masalah yang anda menambah masalah menambah masalah buat yang masih hidup menambah masalah pas anda masih udah mati juga kalau anda punya agama kalau di islam pas entet lu bunuh diri lu tau sendiri iya hukumannya ngeri sih ya jangan dikira lu pas bunuh diri terus ceria-ceria di jambak di jambak iya sih iya sih iya sih maksudnya abis itu lalalala lalalala lala lem gak apa-apa abis entet maksudnya kalau entet kalau entet bunuh diri di jambak apa iya iya sih emang di sejarah lama gitu ya secara agama ngeri sih ya mau ngeri makannya itu satu kedua 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 hidup itu apapun misalnya di hamilin cobaannya ya di hamilin di sisi dunia lain yang kita ngesadarin lagi ada orang kecelakaan kakinya ilang di sisi dunia lain ada orang misalnya kehilangan ibunya di sisi dunia lain ada yang dapat cobaan yang tadi orang kaya tiba-tiba jatuh miskin di sisi dunia lain di sisi dunia lain ada dapat cobaan tiba-tiba lagi jalan kecelakaan kena bahan kimia matanya dia buta oh itu dar devil ya tapi secara six sense lainnya sih tumbuh sih dar devil punya tuh artinya apa? artinya apa? baga macem cobaan baga macem cobaan tapi memang yang si cowoknya brengsek memang itu bajingan nanti dia kena azab tuh yang ninggalin ninggalin pastinya pastinya kena balesannya tuh walak dia terus nah kita harus dipahami dulu ya jadi kecobaan itu memang ada di hidup ini ada kehidupan itu pasti ada kecobaan gitu ya nah yang harus lu percaya adalah setelah kesulitan ada kemudahan karena masalahnya karena kalo orang lagi depresi kita nasihatin gak kena gak kena karena gue dulu kayak gitu gue dulu pernah di di nuasa depresi orang ngomong lewat aja hehehehe waduh amat aku mau di kamar aja kalau kamu mau jadi kasur gue dulu gitu iya iya bener bener terus caranya adalah kalo gua hmm enak ya enak soalnya hahaha enggak gua nungguin nih beserta 5000 orang lainnya gua nungguin yang gua lakuin pada saat itu hmm di saat lu depresi depresi hmm walaupun depresi gua dulu termasuk ringan baratnya hmm gak tau buat sebagian orang ya hmm maksudnya pada saat itu sih enak juga milunya ya hehehehe bagi gua berat juga sih temen ya bagi sebagian orang mungkin ada yang nganggap itu ringan lah hmm jadi pada saat itu gua gak rasa gua madesu 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 banget gila gua sosok berhenti kuliah buat kerja bisnis gua gagal kerjaan gua gagal semua usaha gua gagal mau jadi agent asuransi termasuk dibilang gagal juga kalo mau jujur ya karena gua gak gak seriusin gitu kan terus gua sosok i registrusin kemana ke dunia nyanyi gagal juga lu tau sendiri kalah mancing smsnya hehehehe mau nyoba ngomik gagal juga mau nyoba itu gagal gagal semua gagal semua gagal pake pula nyak tau kalo gua terkata selamanya gak kuliah kan gua diem-diem kan kalo gua udah berhenti kuliah jomelannya pake ngomong gini nyak gua pokoknya selamanya kan mama cari duit buat kamu kuliah kalo kalo udah tau kamu gak kuliah gini udah mama gak mau cari duit lagi ya kan tambah lagi tuh karena kayak gua bener-bener orang gak guna banget udah gitu semua bisnis gua gagal nyoba ini sepat berhasil buka toko sulap online kira-kira dari kubusir ya kan bikin acara The Master naik tuh The Master bubar bubar pula toko kalah-alang udah pernah bosen sulap kan jadi gagal lagi gagal-gagal terus aduh itu bener-bener bikin gua jatuh bener-bener bikin gua ah udah lah udah 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 emang gak guna bukan kayaknya gua di kamar ya tapi api ya gimana tuh pak gua punya metode ya pertama-tama pada saat itu gua ambusin nafas gitu kan terus buka jendela kamar gua terus ngelamun ngelamun dalam arti gini introspeksi terus gua mikir ini semua pasti ada karena kerja karena kelakuan gua ya itu pasti dong karena pilihan gua ini terjadi pasti karena pilihan gua apapun yang tadi misal contoh di cobaan yang kecelakaan walaupun kecelakaan mungkin ditabrak orang tapi kan pilihan lu bahwa kalo misalnya lu gak pergi keluar rumah lu gak silahkan itu kan secara tidak sengaja kalo gua sengaja dalam hal gua gua sengaja berhenti kuliah kalau misalnya kayak si itu pak kayak cewek yang hamil tadi misalnya ya wah itu maupun sengaja mau gak sengaja udah kejadian kan tapi intinya kan karena lu ngelakuin hamil kan gak mungkin tiba-tiba turun dari langit tiba-tiba hamil kecuali gak bisa kecuali ya kan selain itu gak ada spesial dia tapi intinya adalah gak usah dibahas lagi yang udah kejadian ya justru introspeksi aja introspeksi itu nanti gini ini karena ini terjadi semua karena ada alasannya gitu kan ya tapi abis itu langsung bilang pada saat itu gua langsung bilang ke Tuhan ya Tuhan gitu kan ya Allah gitu kan apa makna dibalikinya semua apa emang gua jadi orang gagal gitu kan tapi waktu itu gua malah kayak tembusin nafas gitu terus abis itu gua malah kayak ibaratnya gua ngebayangin kalau di bayangan gua gitu gua tuh kayak nyawa gua keluar dari gua gitu sep ngeri juga sih itu sih iya bayangan dong aja gua bayangan, oke hmmm gua liat gitu kan situasi gua sekarang jadi seolah-olah bayangin gitu dari sudut pantangin jauh gitu sudut pantang ketiga oke jadi ternyata gua gagal ini, gagal itu, gagal itu, gagal itu ya gua ngomel gua gimana nih gua gak ada support orang tua gua terus enggak dipertanyakan aja orang tua gimana nih ya kan udah gitu setiap abis tuku dan sejakan itu aja coba nggak berhenti tuh gua orang tua gua dulu setiap asana keluarga selalu ngomong lu tarah ini kuliah berhenti blablabla terus keluar kemana ya ampun gimana sih saya terus gua ada les nyanyi seriusan yang dulu gara-gara gue punya tim nasib sampai guru-gurunya nyanyi gua aja enggak gua ngomong di kuliah terus guru-guru gua juga pada ikut tangan gimana sih sayang banget tambah blablabla blablabla gitu sebenarnya berikutnya tuh tapi di hari itu masalahnya gua ngomong ke diri gua dalam hati gua oke ya kan jadi aura depresi gua ini yang negatif ini malah gua kumpulin gitu kan kan rasa di sini nih berarti di sini nih gua kumpulin oke gak bisa gua akan muterbalikin tiba-tiba gua ubah jadi kayak amarah gitu emosi tapi maksudnya emosi positif gua akan tunjukin bahwa ini gak apa-apa emosi lu lu bener-bener lu rubah bener sama sekitar 10 derajat tuh ya gua rubah gua bilang ini gua buktiin dalam hal-hal-hal gua ya dalam hal-hal gua kan waktu itu kan gua ibaratnya kayak wah lu anak marsu gua buktiin gua muterbalikin semua gitu tapi kan dilarang jedai eh nah emosi tuh dilarang jedai maksudnya kan dilarang sama yoda kan mas rio bubaran sama jedai bubaran hancur kebanyakan bancut si kecil ijo bego itu hahaha oke lu rubah emosi lu berarti lu kayak anakin jadi Darth Vader iya dan kenapa karena ya pengalaman gua depresi orang depresi itu yang biasa gua cuma dia oke percuma orang nasihatin makanya kalo ada lu temen lu depresi lu jangan kayak ayo dong bro mendingan lu gini iya bro sip maksudnya encourage aja tapi jangan ngejudge sekarang kan ada orang kan ala lu gitu aja tambah atau malah dia gak dengerin gitu kan justru encourage aja bisa bro bisa tapi kalo misalnya ditemenin boleh gitu ya maksudnya justru justru harus ditemenin makanya kalo ada orang depresi gua selalu bilang juga justru temenin ya pak nah tapi gimana tuh pak nasehatinnya kayak tadi lu bilang jadi yang gua lakuin adalah abis gua semangat gitu kan terus jadi semangat tuh abis tuh gua bikin setiap ke negatifan itu jadi positif contoh contoh misalnya kayak apa satu hal aja sulap gua yang gagal sulapnya yang gagal gua bilang dalam hati gua nanti suatu saat gua akan nemuin cara lain selain toko sulap untuk gua ngasilin duit dap itu youtube gua ngasilin dari youtube ya kan video youtube terus apalagi gambar ya pada saat itu gua gagal di ini kan ada kayak apa namanya online gitu kan dia kayak ngasih iklan gitu ini siapa yang mau bikin komik ini gua kayak nyoba komik itu di friendster dulu friendster masih hidup gua ingking gitu kan ingking terus pas diliat hasilnya oh iya cuman dibayar segian abis itu gak lanjut gagal oke tapi gua lagi-lagi bilang eh gua waktu itu pernah dipanggil sama gramedia sayangnya aja bokap gua waktu itu kanker jadi gak jadi jadi waktu itu sempet dipanggil literally suruh buat komik sama gramedia tapi sayangnya gak ini itu pun sebenernya jatuhnya kayak gagal lagi ya tapi mas gua udah lebih berhasil daripada sebelumnya gramedia aja loh yang ngundang gua yang memanggil ya yang memanggil hmm sayangnya udah gak jadi nyanyi ya masuk masuk kalah ya gak guna sih sebenarnya yang penting kan masuk dulu tapi kan tuh gagalnya setelah itu setelah itu tau dipanggil sama dulu yamaha betul buat nyanyi yamaha jadi lagu anak-anak gitu kalo lo mau tau mungkin kalo lo sekitar tahun 2010an 2011 lo dapet lo anak lo lesin di yamaha ada musik-musik cd nya suara gua mungkin per lagu dibayar 800 ribu per lagu tahun 2010 lo lumayan gede lumayan banget satu lagu lapan lagu langsung gue beli PS3 sama tv sama tv bener jadi gua ubah kan negatifan gua segala kekurangan gua gua ubah jadi positif jangan lakuin siapa? gua sendiri emang tidak bisa omongan orang lain emang gak guna bukan gak guna maksudnya kalo lu lagi depresi omongan orang lain tuh omongan orang lain tuh lalala masuk ke pingganan keluar ke pinggiri lu gak cuma negatif dong nah lu bisa ngubah negatif itu bisa bisa kalo tadi contoh hamil misalnya gua 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 bisa ngebayangin ya rasanya tuh mungkin gak 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 ini banget tapi gua bisa ngebayangin banget kalo lu jadi cewek gitu kan ya aduh gimana nih terus abis itu laki ini ninggalin lagi nah kan udah terjadi daripada lu terlalu muluk-muluk terlalu dibayangin terus gini kalo saran gua ya ya walaupun lagi-lagi sarannya mungkin keluar ke pingganan kayak gini tapi mungkin bisa jadi ini masukkan ngubah jadi positif maksudnya oh yaudah yaudahlah hahh embosin nafas terus yaudahlah yaudah udah kejadian yaudah ini adalah bayi gitu kan jadi aku bakal jadi bayi yaudah ini apa-apa nanti kalo lu jadi ibu yaudah gua akan berlihara balik bayi jadi anak yang lucu segala macem beda-beda cerita kalo di prakosa ya pak ya beda cerita beda cerita kalau itu samperin samperin cowoknya ini pun tetap samperin sebenernya harusnya harusnya samperin jangan sama lu yang ternyata sih harusnya lu lebih ke ngamuk gitu kan betul cari cowoknya suruh tanggung jawab si bangset tapi intinya kalo kalo gue gitu ya pada saat itu gue ubah aja langsung bisa ya berarti terus apalagi dulu hal baru kalo ini hal baru sih bikin film-film short film upload Taras Movie di kata-katain dihina sampe ke Indonesia yang hina malah iya makanya kita bikin Taras Movie tuh bahasa Inggris iya dan sebenernya lebih memotivate si yang panjung sampe sekarang mohon maaf bukan sombong sampe ini software kemarin gue ngobrol sama bang NASA tuh si bang NASA lagi ngerja di XNVFX masih inget lagi oh kamu orang Taras ya gila gak tuh Taras Movie ya Taras Movie bang NASA sekolah jauh-jauh ke Kanada ujung-ujungnya pas ujian praktek nonton tutorial siapa tutorial gua ngapain jauh-jauh sekolah Kanada nonton tutorial gua iya sih itu fakta sih iya ceria ceria bener duitnya ceria tapi gak tidurnya itu iya itu temen-temen ya jadi tapi intinya menurut lu menurut lu berarti salah ya kalo si cewek itu bunuh diri gitu kan salah banget gini yang namanya kehidupan itu percayalah percayalah nah ini lah kenapa yang disebut iman iman tuh harus percaya bahwa sebenernya manusia itu lu cukup cukup niat melakukan sesuatu and let God do the rest gitu kalo melalui taubat lu taubat ya Allah ya maafkan saya kalo saya ada kesalahan yang membuat hal ini terjadi semua hal buruk ini terjadi mohon maaf gitu kan ya tapi please don't leave me gitu kan ya kan itu tuh literally loh ada di gua lupa di hadis apa di hadis kutsi apa-apa gitu pokoknya kalo udah lu bisa kayak minta Allah untuk menemenin lu yaudah langkah kita adalah langkah itulah Allah disitu ada Allah disitu gila gak Tuhan ada disitu ya kalo Tuhan ada disisi lu udah masalah yang tadinya berantakan nih tiba-tiba blok 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 dan itu gua rasain banget gua rasain banget yang tadi berantakan ambur-adul nih itu masa-masa gua masa-masa terbrengsek gua ibaratnya tiba-tiba blok 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 dan semua orang gua yakin semua orang saat ini gua ngomong sama lu lu pada pernah gak lu pernah di sisi terbawah lu ya lama nih kondisi di bawahnya pasti kan misalnya kayak gua kalo gua sama Gemma kondisi terbawah pastinya pas dulu nyokap bokap di PHK betul masa-masa kalo gua masa SMP gua tuh masa-masa hancur banget tuh masa ceria ya pernah ampe jual piring jual apa literally makan nasi air garam makan nasi air garam tempe dipotong tipis-tipis banget gitu tapi gua kurus banget SMP sekarang aja bangkotang gitu kan tapi intinya ada masa-masa seperti itu pasti ada gitu kan ya dan ingat aja bahwa setelah Sultan ada kemudahan betul jadi memang ada sebuah kata-kata dari Pak RT sebelum dia berjudi ya tapi dia selalu mengatakan untuk dia masih bener berarti dia masih eh sekarang juga bener dia oh bener kupingnya aja bener gila kuping kirinya tinggal yang bener kuping kanannya udah budek tapi dia pernah ngomong ke saya pak Ujang ingat namanya kehidupan itu seperti kita itu ya jangan taruh gede di awal jangan taruh gede di awal ya itu nasi air judi ya dia pernah bilang Pak si Pak RT bilang ke gua bahwa eh ketika lu udah di pinggir jurang ingat Tuhan itu selalu ada sama lu pada saat lu udah dikasih parasut nih lu udah dikasih parasut artinya lu coba lompat aja dulu udah dikasih parasut iya kata Tuhan lu Tuhan itu ngasih apa ya janji kata si Pak RT lu udah di tebing nih Tuhan itu ngasih kok parasut pertanyaannya lu berani lompat apa kagak kata si Pak RT perkara ntar lu pasti pada saat lu lompat antara lu kejedot kejedot ntar masalah parasut lu kagak kebuka iya tapi seandainya parasut lu kagak kebuka pun Tuhan ngasih trampolin di bawah katanya si Pak RT iya bener si Pak RT ngomongnya bener tuh iya bener iya bener sebelum dia jadi penjudi kayaknya dia gak bisa ngomong gitu ketelan ngomongannya sendiri kayaknya dia depresi tuh si RT jadi penjudi kayak dia jadi dapet 2 miliar sama Porsche gua juga segera sekarang mobil lu Bugatti hah iya gitu jadi memang seperti itu ya itu merupakan nasihat luar biasa apa gua kerjain apa tuh Bugatti tapi memang kalau menurut gua sih Pak kalau gua denger tapi ini serius loh Pak temennya temen gua itu mencoba bunuh diri lagi cewek masih muda Pak banyak banget kalau gua ngeliatnya gitu ya nah gua cek tuh satu lagi tambahan apa bahwa masih muda masih muda ya apalagi gini namanya anak muda itu adalah masa-masa bandel jujur aja gua masa muda gua se.. nih ya jujur ya gua tuh dibilang kalo temen-temen gua dibilang sama maksudnya gini gua bandingin nama ternyata pas temen-temen gua sekarang cerita dulu dia kayak gimana gua tuh termasuk yang paling alim sebenernya paling alim ya literally nggak ngapa-ngapa ya manang rohi sih gua dulu ya maksudnya banyak dulu gua abis sekolah pulang sekolah pulang sekolah pulang kuliah pulang udah sementara temen gua sekarang gua burtau gitu loh temen-temen gua tuh sekarang dulu pulang kuliah dugem parah-parah ga jelas ga jelas ga pernah tuh masuk dunia dugem dulu saya masuk dunia dugem cuma main PSP makanya ibaratnya gitu maksudnya beneran lu gua gua tuh termasuk paling alim dulu main PSP gitu kan ya bukan orang bukan pergaulan ya memang bukan pergaulan ya bukan pergaulan ya iya saya pun lupa gua kena ngomong apa tadi terus terus lupa gua maksudnya intinya adalah lu anak paling alim dulu iya iya maksud gua tadi sebelumnya ngomong apa sebelumnya sebelumnya lu ternyata tuh baru tau kalo lu anak yang paling alim dibanding temen-temen lu yang dulu ternyata udah nah sebelumnya tadi apa yang itu apa gua ngomong sih oh iya sih itu mau bunuh diri ya iya jadi gini maksudnya untuk untuk apa istilahnya untuk depresi gitu ya apa tadi ya lupa-lupa apa yang ngomong apa loh serius gara-gara ngomong muka lu datar bener loh emang muka gua emang suka gitu sih suka bikin ilang ingatan dan ini aqua kenapa miring liat nih minum dulu aqua miring liat tuh gua kira ini desain liat tadi kan lu taruh di depan gitu iya aku model baru gua kira gimana nih ketindih buatan saya doang ketindih karena kedudukan saya itu aku bukannya itu aku yang dibawah situ kerensek kan aki ya sama nih miringnya iya kalo mata tersebut temen-temen ingat masuk terus itu pasti akan 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 di depan hilang suatu saat itu masih muda tadi lu bilang karena menumpung masih muda oh iya masih muda masa muda itu temen-temennya itu masa-masa bandel itu dari yang gue ngomongin walaupun gue jujur aja gue termasuk yang alim sebenernya bukan mau bangin diri enggak tapi maksudnya dibandingin temen-temen gue terlihat bersek semua gue berkembang sekarang nih pas udah di dunia entertainment gitu-gitu ya tapi masa muda itu masa ini kenapa secara science secara science saja secara science karena masa muda itu masa dimana hormon lagi berubah hormon lagi berubah bisikan setan gede ya pak iya iya kan bisa dipahami hormon lagi berubah bisikan setan gede mau bisikan apa? bisikan mau maaf nih lawan jenis lah ya misal lu cowok ngeliat cewek gue udah gudain lu udah mulai terus ada yang lain-lain lah banyak lah hmm gitu kan ya oke nah gue jaman dulu makanya gue bilang nih gue termasuk yang alim maksudnya alim tuh sebenernya gini juga fokus gue dari dulu nyari duit tapi sumpah dari gue berhenti kuliah itu tahun 2007 gue 17 tahun ya kok harus gue duit 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 gitu gimana caranya bisnis gimana ini walaupun ujung-ujungnya youtube gitu loh bisinya youtube jadi youtube 2011 ya buat lo pada belum tau gue tuh adalah youtube partner pertama seasia tenggara ya biar lo tau tuh iya seasia tenggara 2011 belum masuk google disini dulu gua udah partner nah terus eh apa namanya eh itulah ya masa muda makanya gue selalu bilang sama lo lupa kalau subscriber nih masa muda jadi sia-siain masa muda mungkin temen-temen lo nih saat ini ada yang wah iya kan kebar apa elah gak guna gak guna sekali sekali serius bumbung waktu karena masa muda itu justru adalah waktu lo untuk hal-hal berguna buat bekal lo nanti di usia 30an kalau yang masih 20 tahunan ya kalau 30 usia apa bekal lo buat 40 kalau lo masih hidup kalau entet bener juga entet pas lagi ini duke sebete sih karena guna-guna iyalah iya bener-bener jangan sampe temen-temen mau background lo apapun mau lo orang kaya mau lo orang gak kaya mau lo orang gak kaya kayak mau lo orang dari kampung kita yang bejad ini kayak nih kalau misalnya ini baru gue kalau misalnya foto kampung yang ada beneran gue bercanda ya hahaha ini saat-saat kita maksudnya itu gak ada hubungan ya lo mati lo mati betul itu dan lo gak usah kayak di tiktok-tiktok tuh kemarin yang ribut kayak wah ramalan kiamat tanggal ini kadang-kadang orang tuh repot apa istilahnya repot ngebahas kapan kiamat dia lupa kalau dia entet kiamat kenapa ngapain bahas-bahas kiamat ngapain bahas-bahas kiamat apaan ya kiamat ya loh lu entet kiamat dan entet tuh bisa kapan aja iya bener sih iya kan bukan mikirin diri sendiri bukan mikirin diri sendiri dulu sementara dia masih ngawur gitu kan gitu kan kiamat kiamat kapan judi mulu gitu temen-temen aduh kacau emang aduh pikirin dulu betul-betul tuh masa muda masa muda tuh paling gitu emang coba lu tanya aja sama orang yang pernah bandel gitu kan yang umurnya udah tua gitu lu tanyain masa muda tuh pasti semua nyaranin sama jangan disesiain gitu bahkan mereka yang dulu masa muda yang keblok pasti nasihatnya sama dia pas dia udah tua karena dia sadar karena dia dulu pernah pernah keblok dan dia sadar gitu kan ya disesiain ya itu satu ini buat mencegah nih buat lu pada masih muda ya ini yang manfaat nah terus satu lagi masa muda itu memang masa dimana kan sebenernya hormonnya lagi gejolak masa banyak cobaan kenapa? karena itu adalah transisi kan dari lu masa belajar nih sekolah ke masa mulai lu nyari duit ataupun kerja itu adalah masa paling bimbang ini paling stress emang kan kayak first time ya dari sekolah yang dulunya cuma di ruangan kelas guru ngajarin oh iya kehidupan tuh seperti ini pas lu dicemplungin kehidupan apa nih kok gak kayak di textbook dulu di buku teks kayaknya gak kayak gini nih ya itulah buku teks versus terus asli beda versus praktek praktek gitu kan ya emang gitu tapi emang gitu ya yang lu sayang ada temennya bundir namanya sama ya pokoknya sama ya banyak-banyak jangan sekarang makanya ini gue pengen ngomongin ya dan juga itu pengaruh apa coba nih ya nih handphone bapak ya enggak pengaruh smartphone sosial media smartphone kenapa? satu gua gua simpel aja gua ngebayangin aja kalo misalnya gua ya hidup di masa sekarang mungkin gua yang dulu depresinya lebih depresi lagi karena ngeliat yang karena ngeliat orang lain dengan segala khusus kita lagi depresi gitu buka kan instagram misalnya oh temen oh baru dapet undian 2 miliar anding lah sebenernya cipa RT mobilnya Bugatti cipa RT mobilnya Bugatti padahal semua yang di foto di susah media kan sebenernya settingan settingan biar tekan bahagia ya kecuali instagram gua ya instagram gua isinya tolol semua orang pada protes bantara instagram berantakan bodoh amat gua literally aja kehidupan gua sehari-hari iya bener karena orang ada yang instagram tuh berganteng sah sah dulu gua gitu sih saya sih tidak pernah karena emang hidupan gua kacau balau ini ini pengacau ya ini pengacau banyak hal yang dikacauin sama ini contoh dulu lu kalo ngobrol gua sama lu nih misal gua mau ngobrol sama lu kan kalo jaman dulu tuh kita ngobrol tuh harus hati-hati betul gimana caranya supaya nggak ngelukain hati lu misalnya dalam hati tuh udah ada ada yang namanya saringan saringan apa saringan coba? mulut bibir walaupun hati kita hati panas ini panas tapi mau ngomong uh tahan ada filternya ini sosmed gak ada jempol nih naik lo misalnya gitu kan orang nggak dikenal misalnya ketemu ditinju dibekep gitu kan ibaratnya saya di dalam hati gitu kan aduh saya ngomong dengan Mario Bros gitu tapi secara mulut filter tapi kan bener pak contoh kan itu kan iya bener iya bener umurnya masih 22 tahun makanya masih muda-mudahan makanya maksudnya gini dan juga orang-orang Indonesia kebanyakan soalnya gini di judge lalu ini udah pernah ini mampu yang ngarasain tapi saran gua juga buat mencegahnya adalah teman-teman lagi-lagi emang emang kan tuh jauh lebih susah kasihan gua lagi sosmed gua sekarang sosmed itu dia ngapain bandingin bandingin diri orang lain adalah hal terburuk padahal semua itu spesial goblok aja kalau misalnya lu nih saat ini misalnya lu anak sekolah nih lu misalnya nilai semuanya eh apa 555 tapi misalnya Pak penjaskan 9 olahraganya 9 ya berarti lo calon olahraga bego aja sebenarnya kalau ada guru yang bilang madu suramu itu salah satu guru itu ngomong gini kalau ada yang guru ya harusnya ngomong Oh iya enak berarti kamu nanti akan di ya udah tapi kalau misalnya di raporan ini 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 adalah glitch di sistem sekolah kenapa anak semuanya bagus nilainya bukankah tujuan semua pelajaran tuh digabrek anak buat tahu mana yang bagus nilainya yang bagus nilainya misalnya dia apa IPA ini Oh ini bakal jadi dokter nih ya gitu kan apa ya udah bagusnya di PS akutansi dia bakal jadi accounting selesai kalau jangan sentuh permasalahan glitch menurut gue glitch di sistem pendidikan adalah semuanya bagus semua temen gua yang dulu nilainya semuanya bagus sekarang mohon maaf ya ibaratnya ya biasa-biasa sama orangnya jeliran temen gua dulu ada yang mohon maaf nih yang udah cabut mulu dablek tapi emang kawan-kawan di fokus itu hal masuk semua anjing khusus jadi pengusaha semua serius tapi memang bener sih iya coba lu cek yang sekarang tua coba temen-temen yang kuliah SMA yang dulu lu kayak hebatnya dasar madu seolah-olah gitu kok dia jadi pengusaha semua anjing karena dia fokus dia tahu apa yang dia mau itu menurut gue glitch di pendidikan sistem pendidikan di seluruh dunia enggak cuman di Indonesia seluruh dunia tuh gue tuh glitch kenapa sih semua anak bagus ya simpelnya sebagi apalagi sebagai guru apalagi sebagai sekolahan harusnya makanya sekolah yang sebenarnya oh nilai anak-anak gua bagus semua justru heran sebenarnya anak-anak gua mau jadi apa itu arah hidupnya mau kematian dia nggak tahu mau kemana itu itu gue yakin gua tanya sekarang itu itu teori lima tahun ke depan pada lupa karena dia ngapalin liter libut pas ujian malang bukan karena dia suka demi nilai bagus banget karena dia pemain pinter gitu kalau misalnya ada orang fokus satu bagus lu pasti tuh jadi ini tapi temen gua ada pak fisikanya jelek matematikanya jelek akutansinya jelek IPS nya jelek olahraganya jelek komputernya komputernya jelek juga Oh ya khusus orang jadi bos ya memang nih yaudahlah tempat ada loh bukan enggak dibatalkan peterdispadermen 2 bener setuju nah kenapa Saint Remi Spiderman the best karena itu paling menunjukkan kehidupan itu itu sosmed saranku pertama ya apalagi gini deh kalau buat alamudah jarangnya yang pertama sosmed itu pertama kedua enggak usah lu ngikutin gaya hidup orang eh utama gue ngedugem main bong-bong buang-buang waktu masih bodo amat deh waktu-waktu itu kalau lu buang Aduh nggak balik nggak balik duit aja lu buang besok lu bisa cari lagi waktu lu buang nggak ada balik itu bener waktu itu paling penting lu bong-bong waktu masa muda enggak bantu jadi kok di bagian polisi lah itu dia kan tempatnya anaknya nah jadi gitu teman-teman ya saya gue sangat-sangat sayangkan kalau dengar cerita masih SMP buru sih SMP asuh hidup masih panjang gitu karena kalau masih muda lu pikir masalah lu berat nanti pas tua lu kira makin nenteng gila ceria ceria kalau aku nggak bakal jadi gendut nge mata hitam gini muka gua harus ceria 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 makin tua pasti cobaannya makin gede makanya ada kan sama patah whatever doesn't kill you simply makes you stronger stronger apapun yang nggak ngebunuh lu jadikan lu tambah kuat nah balik lagi ke tadi yang misalnya hamil dihamilin orang lah apapun coba hidup lu saat sekarang inget kata-kata bahwa apapun yang nggak ngebunuh lu itu akan malah jadikan lu makin kuat ada alasan dari itu misalnya kok gue dihamilin nih gitu kan ya apa nasib gue kayak gini eh ntar lu jangan ngomong gitu mungkin nanti lu akan jadi orang lebih kuat dari hal apa gitu kan secara mental udah kuat dari terlalu itu kalau aku pernah nonton dimana ya lupa gue jadikan luar negeri ya jadi dia udah perkosa yang namanya punya anak tapi abis itu dia akhirnya sekarang ibaratnya kayak bangsa denemnya gitu dia bikin panti buat anak-anak gitu jadi maksudnya dia daripada ini dia bikin di keteri gue bilang kalau gue kan di apa ya di 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 kenegatifan gue diolah jadi positif juga sambil bikin apa itu kayak woman adalah itu yang jagain orang-orang supaya nggak diperkosa jadi bales itu baru kayak gitu gitu jadi ke negatifan lu di-convert jadi positif kalau semua orang ngalamin eh lu nggak sendirian kalau misalnya lu bilang lubang gua di titik terendah gua nih sama semua orang banyak bahkan semua orang ngalamin eh nggak percaya kalau nggak percaya lu tanya mau orang irlandia eh orang irlandia buka kamus lu ada nggak atau depresi ada lu tanya mau orang bangladesh eh orang bangladesh coba buka kamus lu ada kata depresi ada lu ketanya orang Arab eh orang ayam ada depresi nggak ada mobilnya bugatti semua oh iya sih nggak juga tetap oh iya ada sih pasti ada ada artinya apa semua orang mengalami semua orang agree that that the word exist that mean everybody pasti pernah orang yang pasti sentuh lebih terus gak ada semua orang pasti projek terendah pasti ada dan juga udah masyarakat lagi ngepot nih uh tapi kan misalnya dia tubang titik terendah dia orang kaya jadi terendahnya ini ya itu sering di Facebook yang sekarang lagi rame nih uh banyak yang bilang saya kaya tanpa modal tokonya dibanding orang tuanya 200 juta misalnya atau 1 miliar oh itu nggak pernah merasa titik terendah eh jangan salah dia tidak tahu berhubung sejenak ransi Iya saya pernah punya klien pengusaha yang literally yang macam-macam ada yang dia kaya untuk keluarganya Lidia waduh itu sakit sekali ada yang dia kaya nggak pernah ngerasain kekayaan sama Sosiali karena kerjaan terlalu sibuk ada terlalu sibuk jadi cobaan itu macam-macam ya kalau udah kena apalagi coba-coba mental coba mental justru pakai paling banyak buru diri sebenarnya juga pengusaha-pengusaha kalau udah udah lompatnya dari gedung deh serius ya bener itu banyak di luar negeri banyak banget nggak mau usaha-mengusaha lompat aja dari gedung saya ingin stresnya gila lu aku ngaksudnya jauh-jauh gua ya sekarang ini gua punya banyak-banyak editor kan mikirin gaji mereka aja stres mikirin gaji ngilang aja orang go stres ya ngilang tiba-tiba mikirin makan mikirin mereka gitu stres ibaratnya lu aja sekarang mungkin ada yang belum belum memperkerjakan orang gitu ya itu aja lu udah stres sama kehidupan sendiri nah ini gua masih mikirin juga orang lain tambah stres lagi apalagi lu bayangin ada seorang CEO perusahaan dia harus memikirin gimana perusahaan dengan ambruk mati otaknya makanya ada orang bilang kan lu jangan dengan mudahnya menghina pemimpin lu ya misalnya pemimpin perusahaan lu atau apa atau mungkin gubernur presiden apapun itu jangan terlalu mudah belum tentu di posisi dia bisa kayak dia mungkin lu bunuh diri jangan-jangan saking lu aduh gua nggak sanggup gitu gitu kan jadi setiap orang itu special setiap orang beda-beda setiap orang ujiannya beda-beda ya ada ada yang ujian itu tadi ada yang ujiannya lahir buta ada ujiannya lahir api kaki misalnya gitu ada ada yang ujiannya ini itu setiap orang punya ujian mana batas kemampuan seseorang beda-beda batas kemampuan nah kalau di agama Islam dibilang lu pasti diuji sesuai batas kemampuan lu jadi kalau saat ini lu merasa enggak nih gua ngaku api ini gua di titik terendah gua enggak menurut Tuhan lu kuat justru itu kalau lu laden ini tujian besok kalau jadi orang yang kuat dan ini ya Nah kalau ini gue yakin saat ini kalau gua belum ngomong kayak gini bakal banyak-banyak yang setuju buat lupa ada yang sudah pernah melewati masa-masa sulit pasti sekarang lu begitu yang udah ngelewati nih lu dihadapi masa sulit yang sama udah gampang rasanya udah kayak ah biasa udah pernah kamu jadi makin kuat ngosong jauh-jauh udah kayak sistem antibody badan kenapa ada vaksin corona jadi badan udah tahu pasti suntik Oh corona kayak gini awal-awalnya di mana Wow demam ke gua di AstraZeneca anjing tiga hari make mekman AstraZeneca yang kedua enggak deh salah sekali malah peluang menyebut gini nih jadi tuh karena vaksin karena vaksin enggak sih ada malah pelajar artinya baru udah apal Oh gini doang AstraZeneca gitu gitu jadi fightingnya fighting friendship with hahaha gitu gitu ya betul ya betul ya gitu ya sama konsepnya kehidupan lu udah pernah ya udah tapi juga awalnya berat awal berat banget tapi lama-lama eh tapi jangan lupa juga nama untuk seseorang yang dihambil tadi mohon maaf kalau gue jadi juga gue cari cowoknya sih Pak minimal eh kalau gue jadi ceweknya tadi tetep harus dicari cowoknya juga di samping luar konteks masyarakat yang untuk untuk depresi kalau depresi terlalu seperti itu tapi kalau gue tetep harus dicari pertanggung jawaban minimal banget minta maaf itu minimal banget tuh gua minimal kore kuping mbak Iya misalnya dia orang nggak mampu pergi maru pusing ini tapi wuuh enak aja kebiri kebiri dia karena lagi-lagi kita nggak tahu permasalahan betul-betul itu betul-betul itu betul-betul di mana mau pulang nggak bisa afries apa-fries gitu teman-teman tapi ya kita setuju buat anak muda sekarang ya lu masih muda ya kalau lu bilang ini lu berat saja jangan dulu bilang itu karena lu kedepannya jujurnya nih ya akan berat makin berat ya dan semua orang malam nih semua orang alamin ganda uh gua pengganti anak orang kaya dia happy-happy aja yakin ya jangan salah lagi-lagi the power of asuransi banyak orang kaya kamu banyak orang banyak banget anaknya ibaratnya ya karena bapaknya sibuk kerja udah gitu sebenarnya nih anak cuman butuh puluhan bapaknya sini nak tapi papaya pulang juga ngomel-ngomel gara-gara di kota pusingan tidak anaknya pulang di teman kamu Wow gue buken teman-teman memang memang yang namanya depresi titik depresi paling bawah setiap orang pasti ngalamin gue rasa penonton juga pasti pernah ada pasti lah semua orang gila semua orang pasti ngalamin kalau nggak ada di kamus gitu aja di kamus ada ya apapun ada di kamus arti semua orang tahu banyak literasi bahasa semua semuanya ada di semua negara ya berarti semua orang ngerti itu maksudnya apa memang percoba ini memang beda-beda namanya depresi ini bikin community guidelines semua itu jadi intinya teman-teman sekalian kalau kamu depresi kalau ada teman yang depresi temenin tapi temen itu jangan dijudge itu benar sih itu benar sih ke sekiater buat yang depresinya harus tapi benar Pak soalnya kebanyakan orang tuh banyak yang suka ngejudge si Pak ya kayak si Pak RT oke akhirnya ngejudge dijudge sama orang kan nggak boleh kalau judinya mah harus berarti jangan-jangan ngejudge orang tuh terlalu berlebihan tuh jangan sih masih lu belum tahu kan lu belum pernah coba jadi dia jadi dia memang udah kalau 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 kata Nabi Muhammad kan emang udah ngerobek isi hatinya baru tahu dalemnya kayak HP gitu ya itu 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 pada terjadi di peperangan terjadi di peperangan jadi waktu lagi perang gua lupa siapa sahabat nabi pokoknya sahabat nabi mau ngebunuh udah lagi tokoh udah minta maaf pedang orang udah kalah udah disitif apa istilah ya surrender air surrender gue nyerah gue nyerah dan gua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan naimauat usaha Allah udah masuk Islam pula nggak percaya gua jebret dibunuh ditebas ulangan cerita saya ke Nabi saya begini Nabi kok gitu ya dia pohon gitu nggak percaya saya kalau dia ini tobat marah ya nama Nabi kok tau dari mana lu emang bisa buka isi hatinya ngeliat isi hatinya marah nabi marah makir artinya itulah jangan harus tahu dulu mau jadi makanya anaknya dan nah ini buat anak anak muda nih nih gua harus ngomong sekarang ya sama agama jangan energi masalahnya kau tahu kenapa anak muda sekarang kebanyakan juga mau maaf nih kayak nggak jelas arah hidupnya dikasih agama jawabannya ah apa itu betul ya tapi lucunya maksudnya karang-karang gua tuh orangnya mama bukan semua ini dia gua baca hadis dulu kan jatuh gua baca ya Quran gua baca jadi kalau ngeliat anak-anak sekarang yang terus suka ngomel-ngomel sendiri di Facebook gitu ya ya lu ini sandainya lu lu baca itu hadis Quran lu nggak makan ngomel-ngomel gini lu tahu ah hidup lu kemana jadi itu lu ibarat lu lagi jalan nih dikasih sama orang map nih mapnya nih kedepannya biar nggak lu tersesat jawabannya nggak perlu lu jalan terus lu nyasat terus lu nangis alam gua sesat marah marah-marah nantai yang punya map nantai gua ngomong simak goblok gitu iya kan itu yang terjadi sama orang buruk sekarang sosok agama apa itu tapi kira-kira di represi iya kan karena yang dilakuin apa nggak sesuai dengan ini iya iya terjangan teman-teman percaya sama gua semuanya tuh ini maka sekarang gua kalau ada masalah gua langsung ke atas lu jadi gua gini berbeda misalnya ada masalah gitu langsung ya Allah gua tahu nih nih ujiannya dari lu nih baratnya ngomong gitu ke Tuhan yaudah gua ikhlas apa ini oleh wu ina ilaihiroji'un ini ujian dari lu lu berasal dari lu dan gua akan kembali sama lu bantu gua kebantu dijamin coba ngomong kayak gitu ya dalam hati lu langsung kayak maha kuasa dijamin dibantu lu burung ngakuin dikit nih ini problem kan oh problem gitu kan lu baru nyelesaikan dengan problem lu baru satu persen 29 persen lu tiba-tiba jadi easy sering kan pasti coba ya pasti lu padan nih ya coba nih ngaku pasti ada yang pernah punya problem terus lu kayak kayak mungkin entah doa atau entah lu kayak berpikir positif soalnya pikir positif kan juga sebenarnya secara nggak langsung lu kayak percaya bahwa yaudah Tuhan lu pasti inilah gitu kan bantu gua gitu lu ngelakuin baru satu persen ternyata problemnya nggak sesulit yang gua pikir terus selesai problemnya nah cuman kan banyak orang sekarang lari dari problemnya gua ada kenal orang satu tuh gua lari dari problem berusaha ngilang berusaha itu udah tau sih udah obius banget tapi jangan lari dari problem percaya sama gua udah gitu fitnah orang lagi tau tau orang ada kenal kesini Pak rumahnya Bapak ini bukan brengsek atau ngilang jangan jangan tapi ini adalah buruk itu jangan lari dari masalah masalah tuh suatu tapi tapi Pak misalnya saya mau nolongin orang orangnya susah bener ditolong biar Tuhan yang nolong kalau ada lima kali betul-betul cerita lho ada ceritanya ada ya jadi ada orang ah cemplung di laut nggak bisa berenang jadi gilipan deh gilipan terus sambil gelipan doa dalam hati ya Tuhan kirimkan aku bantuan bantulah aku ya Tuhan aku tenggelam aku tidak bisa berenang bantulah aku dateng kalau kapal melayang eh ngeleng iya ngeliat lo di sini naik kapal perahu gua agak gua akan ditolong Tuhan gua ngamor tolong sama lu pergi pergi bagi tuh kan dateng kapal yah itu pesiar main gede eh eh ngeleng sih gobatin nggak menunggu petolongan Tuhan bukan lu pergi lu diapa masih protes orang itu datang Titanic ya walau katanya bakal tenggelam juga sih datang kapal-kapal gede wuhh, tenggelam ah, tenggelam gunung-gunungan pertolongan Tuhan bukan lo gitu ya udah nih, pergi tuh kapal begirnya mati tenggelam deh ya heret dia protes ya Tuhan, saya kecewa kenapa saya mau minta ditolong kamu kamu ga tolong saya saya tenggelam deh, kata Tuhan itu 3 kapal gua kirim buat lo apa, goblok? iya sih, artinya itu orang yang mau ditolong susah ada memang tipe seperti itu pak dan juga makna yang bisa diambil adalah kadang, Tuhan nolong kita kita ga nyadarin, karena terlalu negatif contoh, kayak tadi misalnya gue nih, contoh, pada saat itu kalo saat itu gue lebih melulu, malah ngemanjain depresi gue ya masalah gue malah, gue berkelimang di masalah terus, ga nyari solusi yaudah gue diamain pakal tuh oh iya gue anak mada su apa-apa yang gue lakuin gagal kan ngomongan setan kan kalo kita lagi depresi, setan sekalian tuh iya lu orang gagal, iya orang gagal pasti ada biskin-biskin bangstak kan di kumping lo tuh, iya pasti iya bener tuh, lu orang gagal lu gitu kata setan lu makin, iya gue orang gagal tapi kalo gue enggak apa iya tanaka orang gagal karena pak karena, begitu sesuatu problem atau apalun pada saat kita depresi pak begitu kita nemu solusinya sebenernya lu tau gak apa pak dia tuh kita sebenernya akan ngerasa, oh iya ternyata mudah ternyata gak sesulit yang kita kira, selalu gitu pak itulah setan memang itulah setan, bisikan setan memang iya, bisa ditangkap iya betul sih pak jadi intinya kalo dari cerita tadi ada orang mau ditolong tuh gak bisa kadang susah ya memang, susah terus ada, ada juga makanan yang bisa diambil adalah bahwa itu, kadang-kadang Tuhan udah bantu, cuma gue gak dijemput nah, yang gue lakuin pada saat itu adalah gue jemput bahwa ya Tuhan saya yakin ini adalah cobaan buat saya gue bisa atasi niat bener loh, akhirnya ternyata, jalan demi jalan jangan dikira udah berhenti ya, pas lo memutusnya untuk oke, gue bisa, jangan dikira terus langsung oh iya dibantu, gak juga wah masih waktu itu gue bilang, wah manusia kanan, wah terobos terus sekarang macerak keluarga semuanya yang gila, madu sih madu sih youtuber ini, wah sekarang luar biasa nih di balik gitu temen-temen sampe dunang Steven Spielberg gila gak loh kerja sama Steven Spielberg mana ada, ya kan orang yang literally belajar sendiri itu dulu visual effects gitu sampe di konteks sama timnya Steven Spielberg tuh apa, bukan langsung nyomongin diri loh ini oh mam nih ya seorang kutukupret gitu kan kutukupret dari ujung di konteks sama tim Spielberg dari ujung tangsel gitu loh jadi lu jadi orang jangan terburu-buru ya ini nah itu sih ciri khas anak muda terburu-buru gua juga kayak gitu dulu makanya gua kasihin lu bahwa jangan terburu-buru terburu-buru macam-macam terburu-buru bertindak terburu-buru mikir santai dipikir dulu kalau cara gua adalah tarik napasat bayangin kayak lu tuh oh jiwa lu 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 terus lu liat gitu diri lu tuh oh iya ya kalau lu begini sih kayaknya gak harus begini loh lu bisa maju gitu baju gitu ya jangan fokus ke negatifnya fokus ke ngapanya solusinya tapi terkadang pernah gak sih pak lu kena kayak lu lagi depresi ini kena masalah banyak oh tapi gua pengen nemuin solusi itu gak ada pedaper pernah gak lu kayak gitu maksudnya maksudnya sering pasti kan jawabannya adalah yang tadi lu bilang lu udah dikasih parasut sebenernya setiap orang tuh punya parasut di badannya di masing-masing pertanyaannya lu berani lompat apa enggak? ada orang gak berani lompat lompat aja lompat aja eh terbang ternyata gitu bang gimana cara maafin keluarga sendiri yang udah nyakitin ada kata-kata mengatakan always forgive never forget nah itu yang gua lakuin gua selalu maafin oh iya maafin tapi gua gak akan lupa oh lu lu keceku anjing eh maafin tar lu pak karena memaafin tuh ada satu hal pak untuk memaafkan untuk memaafkan eh sorry untuk memaafkan untuk memaafkan untuk memaafkan untuk memaafkan dan juga memaafkan memaafkan gitu pak jadi memang memaafkan itu harus walaupun memang jangan-jangan dilupakan pak iya iya untuk memaafkan untuk memaafkan itu memaafkan dan juga memaafkan itu adalah lu gitu pak kadang kalo kita gak maafin kita dendem gua juga kalo dibilang kesel sih kesel pak tapi memang harus di maafin sih maafin tapi jangan lupa tapi jangan lupa ya itu berarti gini lu ada temen nih bangshat gitu kan tahun bangshat pernah nyolong dopet lu gitu ya tapi dia abis itu tobat dia bilang tar nih tar ya gua sorry udah nyolong dopet lu oh iya gua maafin kok maaf ya tapi gua akan was-was kalau dengan dia mohon maaf besoknya kok lu kayak pengalaman gitu sih emang ya